Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan di wilayah Indonesia terjadi pada bulan November 2023 atau lebih lambat jika dibandingkan dengan biasanya. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan, awal musim hujan di Indonesia pada tahun ini, kemungkinan tidak akan terjadi secara bersamaan. Jadi awal musim hujan secara umum diprediksi akan terjadi pada bulan November 2023, namun karena tingginya keragaman iklim di Indonesia, menyebabkan awal musim hujan tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah, kata Dwi Korita, Jumat, 8 September 2023. Dwi Korita juga mengatakan, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino di Samudera Pasifik, utamanya dipengaruhi angin mosun Australia. Saat ini yang berpengaruh angin dari Australia, gurun Australia, yang kini sedang musim dingin dan kering, ungkapnya. Menurut dia, peralihan dari musim kemarau ke hujan, umumnya berkaitan erat dengan peralihan angin timuran atau mosun Australia, yang beralih menjadi angin baratan atau mosun Asia, yang berasal dari arah benua Asia. Akhirnya apabila angin itu berasal dari benua Asia, yang membawa uap-uap air dari Samudera Pasifik di sekitar Asia, maka diharapkan segera memberikan awan-awan hujan, dan mendatangkan musim hujan di wilayah Kepulauan Indonesia, lanjutnya. Dari hasil analisis BMKG, angin timuran yang berasal dari Australia, diprediksi masih tetap aktif hingga November 2023, terutama di Indonesia bagian selatan yang paling dekat dengan Australia. Sementara angin baratan, diprediksi akan datang lebih lambat dari normalnya. Dwi Korita menjelaskan, beberapa zona musim atau ZOM, telah terkonfirmasi mulai mengalami musim hujan, yaitu sebagian besar Aceh, sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, Sumatera Barat bagian tengah, dan sebagian kecil Kepulauan Riau. Selanjutnya musim hujan akan terjadi di Sumatera bagian tengah dan selatan, lalu secara hampir berurutan diikuti di Kalimantan, Jawa, kemudian secara bertahap akan mendominasi seluruh wilayah Indonesia, pada periode Maret hingga April 2024, tutur dia. Terima kasih telah menonton!